Istriku mendadak muntah paku setelah makan nasi bungkus Padahal dia belinya di restoran terkenal Astaga, deneng isinya lemah keburan Kamu beneran jadi keburan Gak mungkin, kita kan udah langganan 2 tahun Tiap kita makan di sana juga baik-baik aja Bisa aja kalau dibawa pulang jadi racun Ciri-ciri restoran ada tukunya pasti kayak gitu Pokoknya, aku bakal viralin kelakuan sip abal-abal itu Yaudah kamu hati-hati Soalnya ini ilmu hitam yang kamu lawan Pocong, kok bisa dia nempel di badan safe ini? Heh, katanya kamu safe terkenal Tapi istri saya kerana makan makanan dari kamu Tetapannya kosong Suaranya datar Ini sih bukan ketempelan Tapi badannya diambil alih Maaf, saya curiga Jadi saya harus lakuin ini Ternyata bener Kamu ambil alih tubuh mayat ini Apa tujuan kamu? Aku cuma pengen hidup lagi Dulu aku pengen buat kerja di kafet terkenal punya cacat Makanya aku ngelamat kerja di sini Tapi belum sempat aku kerja di sana Aku kecerakaan sampai meninggal Mana ya calon pegawai ku? Nah, pas gentayangan Aku baru tau kalau aku diterima Jatengku! Dan pemilik kafet juga mendadap meninggal di depanku Tapi dia langsung ke surga Nggak sempat gentayangan Entah kenapa Aku tiba-tiba kepikiran buat pakai jasadnya yang kosong Mumpu masih hangat Aku pun berencana jalan di kafet pakai badan dia Tapi itu nggak boleh Badan itu bukan punya kamu Aku kan cuma pengen perusahaan kerja Pasalahnya aku ke badan dia sebentar Lagian, masakanmu juga jadi beda Karena kamu dari alam lain Lihat Jadi, aku harus gimana? Kamu harus ikhlas Di sini bukan tempatmu lagi Tebu chef ini juga harusnya udah dikubur Gitu ya Ya udah, aku pergi Maaf ya, udah bawa kekalian para manusia Alhamdulillah Nah, kita paling ingin musik berhati baik Jadi, gampang usirnya Sekarang, tinggal lurus ya nih